iya ini saya mau nyoba bikin video kedua ya soal alchemy story jadi kali ini gua mau ngasih tahu gimana caranya grinding level ya buat sekarang sih karena mungkin lagi ada eventnya kalau nanti mungkin beda lagi mungkin gua bikin lagi yang baru kalau misalkan eventnya udah ganti mungkin sebagian udah ada yang tahu kali ya cara grindingnya kayak gimana tapi saya mau ngasih tips enggak gua mau ngasih tips nih supaya biar nggak bingung ini baru lagi ini namanya makanya lagi nah buat masuk ke wedding garden itu sebenarnya simple jadi cukup sini di sini nafi terus ke event ntar ada disini nama eventnya itu mari azure kita ambil aja ini dari level satu juga udah ada kok jadi pas misalkan lu baru main banget gitu level satu ini udah ada eventnya cuman kan kalau lebih bagusnya lagi sih mending leveling dulu ikutin story dulu lah ikutin story ini dulu baru biar biasa dulu biasa dulu gimana cara mainnya ini jadi ini gua ngasih tahu buat yang kalau udah biasa main aja ya ntar klik move aja disini langsung warko wedding garden nah ntar kita bakal di teleportin disini disini tuh sebenarnya kalau untuk awal-awal baru-baru kali kesini banget itu nanti ada storynya dulu dia jadi nanti ini gerindingnya itu kan di advance levelnya ini awal-awal tuh masih di beginner level itu ikutin aja dulu questnya disuruh matiin ini nih makhluk-makhluk ini kalau misalkan emang awal-awal nggak bisa buat sendiri cari channel yang ada orang disini ngeleaching aja dulu awal-awal sampai sequence nya beres nanti tuh dia bakal kebuka level berikutnya kayak gini ini kan awalnya elementary level nanti ke intermediate beres baru kita ke advance dan ke super cuman kalau ke super saya nggak jalan gua nggak jalanin sih paling kita ke advance dulu nah disini topnya ini gua sekarang sengaja di bonceno biar nggak banyak orang nah ini untuk Xp nya disini lumayan gede kalau misalkan lu belum sanggup Solo sih bagusnya ya di channel yang paling rame aja lu leaching aja deh apa deh maksudnya biar lebih cepet gimana pakai ini item ada croquet nah ini kan jadi Xp nya jadi double selama 10 menit nih ini lu kumpulin aja yang banyak jadi sambil sambil gerinding sambil lu pakai juga itu bikin juga bikinnya kan disini yome sintesis ya nah croquet cuman butuh potato doang sih ya kentang doang kentang disini di map pertama ada itu di map awal-awal kita muncul tuh di Himalaya itu ada juga disitu bikin aja sekali bikin dua langsung gitu kan dua dan 15 menit dia waktunya tuh tungguin aja sambil pakai satu disini ini pakai satu sama 10 menit sikap aja yang ada di sini apa mau ikut sambil licin pun gitu masuk asal ngebuff aja mu cukup ngebuff doang aja lu udah dapet kok Xp nya enaknya di sini jadi nggak usah sampai-sampil kita harus usah-sampilin juga kita sajar aja dulu ya ini karena gua udah ada beberapa job jadi cepet loh kan Xp nya 2800 kan lumayan untuk gitu doang gitu nah nanti disini aja nah untuk buat yang Xp nya paling gede itu ada disini nama monsternya itu tesoro ini kita cari ada nggak ya ini di pojokan nih lu licin itu Xp nya lumayan nah itu tuh yang putih itu nah yang putih kalau misalkan lu sambil licin anggapannya ini orang belum ada yang mukulin nih lu langsung ngasih ngasih sinyal aja lewat chat ke orang kasih apalah emot apa kayak biar orang bisa lihat itu udah jadi suatu kebiasaan sih buat grinding disini jadi orang bisa tahu oh ada tesoro disitu nanti orang tuh bakal ramai-ramai disitu jadi lu nggak perlu harus hajar dia sendiri karena ini HP nya lumayan gede disini 100 ribu untuk yang asalnya dibawah 35 itu agak susah ini 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 lumayan kenceng juga damage nya dia super dan lu kan lu kan omg耶 bitcoin p что wawak buffer sama tanker tega ya gue lagi disuruh jadikan ya gede aneh lagunya lagi sati kok bakalan matilah 8600 sakti kan oh enggak lama gitu kan enggak susah kan sebenarnya apalagi kalau licin cuma cukup pakai bab sekali udah biarin aja diiming lo sel put mukul kalau lo takut kena gebuk gitu kan tapi ini juga ada triknya sebenarnya gimana caranya lu setiap job bisa leveling cepat tanpa harus pusing ada apalagi untuk biar Solo nih anggap lalu aduh udah nggak udah nggak males lah licin tapi kalau misalkan pakai job tertentu itu kan ada yang damai ada yang kayak semodel conjurer kena igatau apa kan kalau Solo mungkin agak susah atau mungkin mong lah ya mong tuh agak susah untuk Solo karena mereka kan tipenya support masuknya damage mereka damage pasti nggak gede oke lah kuat buat TB ini tapi kalau damagenya lama kan makan waktu juga buat bunuhnya bener nggak dan itu kan bakal bisa buang-buang waktu buat EXP nya nah caranya gimana lu langsung awal-awal setelah beresin chapter 18 itu kan lu bisa ganti job untuk ganti job udah ganti job lu langsung ambil yang jobnya itu archer dulu ambil archer dulu kenapa archer karena ya bisa dilihat sendiri tadi damagenya kayak gimana kan dan juga emang si untuk archer sendiri damagenya emang termasuk yang gede apalagi increment arrow nya itu double damage ya bisa double sampai tiga kali damage sih kalau misalkan duduk di di arrow joinnya sampai tiga kali tapi tetep sih dia ngikutin maksimal upper upper limitnya mungkin banyak yang mikir tadi gua pakai udah jadi job archer terus job lain gimana ya nggak masalah ganti job yang lain tapi tetep pakai skillnya archer bisa-bisa ini gua aja sebenarnya job sekarang itu bukan archer kok gua ngambilnya kenaik sekarang yang gua lagi naikin levelnya ini kenaik sebenarnya tapi pake pake ini nya nih eh nggak ada yang crafter sorry sorry karena gitu tadi tadi sore gua lupa ini crafter gua udah ganti lagi crafter karena kenaik udah 40 kan gua ganti lagi crafter tapi gearnya gear gearnya tetep gearnya archer skillnya pun skill archer bisa enaknya game ini tuh kayak gitu dan ini bow yang gua pake ini bow of beloved jadi ini bow khusus buat event ini bow ini ya nah ini tuh bow ini ada spesial efeknya kalau dipake di event mariage azure jadi damagenya itu lebih gede kalau dipake di di dalam buat mus bunuhin monster monster di event ketimbang di luar tapi di luar pun tetep ada damagenya kok bukan enggak ada cuman ini ada tambahan damage aja gitu misalkan dipake di mariage azure jadi lumayan lah nah pas udah jadi job yang lain tetep aja sama kayak gini kita pake archer jadi eh si damagenya lebih maksimal ketimbang kamu pake Stellan si tergantung jobnya anggap lu jadi pake pedang pake apa karena ngikutin job ya enggak akan bisa enggak akan bisa cepet kayak gini lu lihat aja damagenya ini termasuk kecil sih sebenernya damagenya wah gua pernah lihat yang namanya sampai 50.000 sampai 70.000 itu di super kelas biasanya ya gitu aja terus sampai lu bosen sampai semuanya jobnya level 40 baru lu ambil satu job yang mau lu pake ke untuk kedepannya karena kan status di hal kemiastory ini dia ada status bawaan dari dari job-job yang udah kita naikin levelnya itu masuk ke status yang job yang kita pakai sekarang gitu ini masuk ke pasifnya ini ini jadi masuk ke sini semua nanti ada bonus-bonusnya dari job yang lain gitu simpel kan nah untuk nanti ini gerinding ya di sini kalau udah level 35 ke atas dengan pakai teknik yang ya pakai setting pakai archer lu mau job apapun udah level 35 ke atas di sini lu bisa solo kok dan itu untuk settingan yome kalau bisa ya dijadikan buffer atau tanker aja jangan sampai lu yang digebukin juga ini skill buat yome gua kayak gini ngambil dari conjurer yang kebanyakan buff dia nggak nyerang sama sekali buff sama debuff aja oke kan gampang kan gampang dong praktekin aja langsung kalau misalkan emang nggak ada nggak ada yang bisa di leasingin lu bisa minta tolong temen lu lah siapa ke yang bisa bantuin temen bon lu yang bisa bantuin buat leveling karena kalau licin licin di channel rame-rame biasanya mereka killnya cepat jadi tahu-tahu lu nggak kebagian aja dan itu malah jadi makan waktu juga makanya lebih enak kalau berdua atau bertiga lah jadi nggak terganggu abone 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 yang ini terpengaruh ya lihat sendiri lengkapnya seperti ini mantap kan? lantaplah kepala lu aja yang gak mantap oke bro salam super selamat menikmati